Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Arswandi Kali ini kita akan membaca sekilas laporan keuangan PT Gojek Tokopedia TBK Yang sudah merilis laporan keuangannya di akhir bulan Agustus kemarin Kita coba di website Di PT Bursa Efek Indonesia Kita coba melihat laporan keuangannya Sekilas seperti apa Gotoh Klik di bulan 2 Atau di kuartal 2 Nah disini kan belum ada teman-teman Tapi kita coba cara lain Banyak jalan menuju rumah Kita klik Gotoh Nah setelah itu klik cari Setelah itu klik-klik ini Setelah itu lihat pengumuman Nah disini ada teman-teman Per tanggal 30 Agustus Jam 3 lewat 19 Lewat 15 detik Kita klik saja yang ini Gotoh Laporan keuangan 30 Juni Jadi di kuartal 2 Sudah keluar teman-teman ya Kita perbesar dulu Nah kita akan ke bawah Kita bisa dilihat disini Bahwa ada presiden direkturnya Pak Andri Suelestio Dan diikuti Direktur WGI Jack Plo Nah kita berfokus Ke sini dulu teman-teman Nah di posisi aset Aset disini Kita bisa lihat Kas dan setara kasnya Kas dan setara kasnya Jangan lupa Ini disajikan dalam jutaan rupiah Jadi kalau ini tambahkan Menjadi 35 triliun 278 miliar 283 juta Jadi pada tahun 2021 itu Kas dan setara kas PT Gotoh ini Sejumlah 31 triliun 150 miliar 908 juta Sedangkan pada tahun 2022 Di kuartal 2 ini Atau semester 2 ini 35 triliun 278 miliar 283 juta Jadi mengalami pertumbuhan Atau kenaikan Sejumlah 13,25% Oke teman-teman ya Dan di posisi asetnya sendiri Kalau bisa kita lihat Itu memang di Aset lancarnya mengalami pertumbuhan Dan aset tidak lancarnya juga Tidak terlalu signifikan pertumbuhannya Hanya di aset Lancar saja yang mengalami Cukup Mengalami kenaikan asetnya Jadi kalau bisa kita lihat asetnya ini Pada tahun 2021 Hanya membukukan sejumlah Sejumlah 155 triliun 137 miliar 33 juta Sedangkan pada tahun 2022 Di kuartal 2 158 triliun 921 miliar 410 juta Jadi Mengalami pertumbuhan juga Asetnya Tapi hanya 2,44% Tidak cukup Signifikan Dan bisa kita lihat Disini ada utang Yang menemankan Atau biasa disebut Liabilitas Liabilitasnya sendiri Pada tahun 2021 Itu sejumlah 16 triliun 112 miliar 589 juta Sementara Pada tahun 2022 Ini berkurang menjadi 15 triliun 787 miliar 87 juta Jadi Mengalami Penurunan utang Sejumlah 2,02% 2,02% Cukup bagus Teman-teman Ketika semakin Berkurang utang Tetapi Harusnya Pendapatannya juga Lebih bagus Jangan Utang Berkurang Penghasilan Berkurang Nah Disini bisa kita lihat Jumlah ekuitas Atau biasa disebut Dengan modal Ini pada tahun 2021 Berhasil Menggugikan Sejumlah 139 Triliun 24 miliar 444 juta Sedangkan ekuitas Pada tahun 2022 Itu 143 Triliun 134 Miliar 323 Juta Rupiah Jadi Ikutnya sendiri Mengalami Kenaikan Sejumlah 2,96% Tadi Utangnya Berkurang 2 Asetnya Bertunggu 2 Tidak Terlalu Ini ya Teman-teman Nah Disini bisa kita Lihat Pendapatannya Saya tidak akan Jelaskan Pendapatannya Kotoh Yang dari mana Saja Tapi kita Ambil Saja Angkanya Disini Pendapatan Bersih pada Tahun 2021 Itu Sejumlah 2021 1 Terliun 961 Miliar 649 Juta Sedangkan Pada Tahun 2022 Ini Berhasil Menjadi 3.3 Terliun 399 Miliar 988 Juta Jadi Ini Teman-teman Belum Dikurangi Oleh Beban-beban Yang Harus Dikeluarkan Perusahaan Seperti Gaji Biaya Sewa Administras Dan Sebagainya Jadi Mengalami Pertumbuhan Pendapatan Sejumlah 73% Dan Bisa Kita Lihat Disini PT Goto Ini Laba Perode Berjalannya Minus Lumayan Banyak Nah Pada Tahun 2021 Perusahaan PT Goto Ini Mengalami Keruhian Sejumlah 6 Triliun 617 Juta 410 Juta Rupiah Sementara Pada Tahun 2022 Ini Membengkak Menjadi 14 Triliun 169 Miliar 704 Juta Kenaikan Atau Kenaikan Utangnya Bertambah Itu Sejumlah Kalau dibandingkan Pada tahun 2021 Itu 114 13 Persen Sangat Banyak sekali Teman-teman Anuninya Kerugiannya Ya Begitulah Namanya Startup Dan Harga Wajarnya Sendiri Setelah Saya Kurangi Setelah Saya Bagi Ekuitas Dibagi Dengan Jumlah Saham Yang Beredar Di Bursa Efek Indonesia Itu Sekitar 120 Sementara Sekarang Harga Saham Gotoh Ini Tetapi Ini Termasuk Masuk Di Nah Pertanggal 6 September 2022 Saham Gotoh Ini Di Kisaran Harga 282 Jadi Kalau kita Ingin Membeli Saham Minimal Kita Menyiapkan Dana Sejumlah 28200 Kalau kita Tarik Dari Tanggal 30 Dari Tanggal 30 30 Juni Nah Dari Sini Jadi Penurunannya Sekitar 30% Teman-teman Dari Semenjak Taporan Keuangnya Rilis Mungkin Segitu Sajalah Segitu Saja Yang dapat Saya Sampaikan Jika teman-teman Dapat Tanyaan Silahkan Chat Saya Di Instagram Berita Bisa Bisa Juga Kolom Komentar Di Youtube Untuk Just Info Sendiri Market Cap Per Tanggal 6 September 2022 KTQ2 Ini Sejumlah 333 Komas 99 Terjun Oke See you In next Video Rumi Perusannya Jangan Dibde H� Pff Terima kasih.